bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatmu semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi dikutip dari media online demokrasi.id dengan judul survei info 60% respondent tak puas dengan kinerja Jokowi Ma'ruf hasil survei yang dilakukan Indonesia Polite Opinion atau IPO menunjukkan 60% respondent tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin survei ini dilakukan pada periode 23-28 Mei 2022 respondent yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden 51% dan yang sangat tidak puas sebanyak 9% kata Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasah dan diskusi polimik Trijaya FM secara virtual Sabtu 4 Juni 2022 Deddy juga mengatakan sebanyak 36% respondent menyatakan puas dengan kinerja Jokowi Ma'ruf dan 4%-nya menyatakan sangat puas artinya hanya 40% gabungan dari sangat puas dan puas dengan kinerja Presiden ini jika dibandingkan dengan periode lalu 49% ini terjadi penurunan ujarnya Deddy mengatakan penurunan peneleng kinerja ini dipengaruhi oleh harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat ia mengatakan secara rinci kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden di bidang sosial hanya 47% sementara yang tidak puas 51% kemudian kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden di bidang ekonomi hanya 38% sementara itu responding yang tidak puas 54% selanjutnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden di bidang politik atau hukum hanya 40% sedangkan responding yang tidak puas 47% kepuasan terhadap politik dan hukum ini memang rendah ucap dia adapun wawancara penelitian ini dilakukan hibrid secara tatap muka sebanyak 480 responden dan sambungan telepon data telepon merujuk data populasi sebanyak 1.196.420 yang dimiliki IPO sejak periode survei di tahun 2019 2021 dari total populasi tersebut terdapat 7200 yang memungkinkan untuk menjadi responden hingga terambil secara acak sejumlah 720 responden dengan demikian total keseluruhan sebanyak 1200 responden metode ini memiliki pengukuran kesalahan margin of error 2,90% dengan tingkat akurasi data 95% setting pengambilan sampel menggunakan teknik multi-stake random sampling atau MRS atau pengambilan sampel bertingkat survei ini berhasil mengambil representasi sampel yang tersebar proporsional dalam skala nasional dengan teknik ini setiap anggota populasi atau responden memiliki peluang setara untuk dipilih atau tidak menjadi responden untuk menguji validitas responden ipo melakukan support check pada 15% dari total populasi sampel dan pengujian metode pra-research demokrasi garing kompas demikian sahabatku terkait masalah survei dari ipo ya terkait kinerja presiden jokowi dengan wakilnya wakil presiden republik pak kiai nah bagaimana pendapat sahabatku silakan selamat berdiskusi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh